Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahakan saya Ingi Yudis Ciawan. Saya ingin menjelaskan tentang uji aktivitas antioksidan dari biji kopi robusta, kovea canepora, berdasarkan perbedaan ekologi dataran tinggi di Pulau Jawa. Mata kuliah teknologi pangan fungsional. Next. Kandungan antioksidan. Penetapan hasil aktivitas antioksidan dilakukan terlebih dahulu dengan penetapan panjang gelombang maksimum yang diukur pada 500-600 nanometer. Diperoleh hasil 517 nanometer. Kemudian dilakukan penetapan waktu inkubasi optimum yang dilakukan selama 60 menit. Dan diperoleh pada menit ke-30. Selanjutnya dilakukan uji penghambatan deret terhadap DPPH dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm. Sehingga diperoleh persamaan linear Y sama dengan 8,4377 kali plus 5,699 dengan nilai R2 sama dengan 0,9924. Aktivitas antioksidan biji kopi robusta Provinsi Jawa Barat, Bogor, Kuningan, Sumedang dengan ketinggian 680 mdpl, 800 mdpl, 900 mdpl dan Tembanggung, Boyolali memiliki LC 50 sebesar 62,04 ppm 59,94 ppm 52,24 ppm Provinsi Jawa Tengah daerah Tembanggung, Boyolali, Wonosobo dengan ketinggian 620, 599 mdpl 800 mdpl serta memiliki LC sebesar 50,18 ppm 9,88 ppm 42,63 ppm dan Provinsi Jawa Timur, Jombang, Malang dan Kediri dengan ketinggian 700 mdpl 500 mdpl, 720 mdpl dan memiliki LC 50 ppm Jawa Barat, Bogor, Kuningan, Sumedang memiliki LC sebesar 62,04 ppm 59,94 ppm 52,24 ppm Provinsi Jawa Tengah Temanggung, Boyolali, Wonosobo memiliki LC 50 sebesar 50,18 ppm 9,88 ppm 42,63 ppm dan Provinsi Jawa Timur daerah Jombang, Malang dan Kediri memiliki LC 50 sebesar 76,59 ppm 37,47 ppm 42,77 ppm Aktivitas antioksidan ekstra kopi robusta Wonosobo paling kuat dibandingkan kopi robusta dari 9 daerah lainnya di Pulau Jawa Next Ada pun kegunaan kopi sebagai minuman kaya antioksidan Kopi memiliki berbagai antioksidan yang cukup kuat seperti hidrosinamik asid dan polipenol Hidrosinamik asid diketahui efektif untuk menetralisir radikal bebas serta mencegah stres adioksidatif atau keseimbangan radikal bebas dan antioksidan di dalam tubuh Next Cara untuk mengoptimalkan kopi sebagai minuman kaya akan antioksidan Berbagai macam olahan kopi dikenal di kalangan masyarakat namun masih banyak yang kurang mengetahui bagaimana cara menikmati kopi yang juga berdampak baik bagi kesehatan tubuh Inilah hal yang perlu diperhatikan ketika ingin menikmati kopi Yang pertama Jangan mengkonsumsi kopein setelah pukul 2 siang Jangan menambahkan gula Pilihlah kopi organik Jangan minum terlalu banyak Tambahkan kayu manis ke kopi Anda Tambahkan kakao ke kopi Anda Next Ada pun contoh olahan kopi yang banyak digemari di masyarakat Indonesia Yang pertama ada espresso Kopi espresso merupakan salah satu jenis kopi yang paling populer dan pasti selalu ada di setiap kode kopi Americano Selain espresso ada Americano Varian rasa favorit bisnis kopi kegainan selanjutnya adalah Americano Next Cappuccino adalah minuman kopi hasil Italia yang dibuat dari espresso dan susu Selanjutnya ada coffee latte Macchiato Avogato Ristretto Frappe Next Sekian presentasi dari saya Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya